Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai berjumpa dengan teman-teman Biasi hijrah yang Allah Ridhoi Yang sedang ikhtiar Juga yang sedang menjalankan hijrahnya Semoga Allah Ridhoi Teman-teman, kali ini Sahabat ingin berbagi tentang Sebuah amalan Yakni Amalan surat al-wakiyah Jadi beberapa Minggu yang lalu Sahabat Mendapatkan cerita Ada seorang teman yang datang Beliau Bukan mengeluh ya Tapi menceritakan Bahwa beliau terkena musibah Yakni Tertipu uang Memang uangnya tidak banyak Cuma Karena ini uang hasil dari Minjam Artinya Jadi ceritanya Sahabat kita ini Itu diajak Untuk Berdagang Dan kemudian beliau meminjam uang Sejumlah uang Tapi Orang yang mengajak ini Kabur Entah kemana Jadi Dia membawa uang sebesar 60 juta Ini kalau boleh disebutin Nah Hasil Sahabat kita ini Otomatis harus mengganti Nah beliau bingung Bercerita Pada Saya Bagaimana Harus mengganti uang Sementara pekerjaan beliau Bisa dikatakan Gajinya pun juga Pas-pasan Akhirnya Ada suatu kawan Yang berkata bahwa Ada Cobain untuk Memalin sebuah amalan Yakni amalan Surat Awakiyah Awakiyah sendiri Itu merupakan Salah satu surat Ke 56 Terdiri dari 96 Ayat Surat Awakiyah Terdiri dari 96 Ayat Yang artinya Kiamat Lalu bagaimana Cara mengamalkannya Ini bisa dibaca Setiap hari Entah itu Sudah Sholat Maghrib Atau setelah Sholat Isa Jadi cukup Satu kali Dan diamalkan Sebanyak 40 hari Diamalkan Selama 40 hari Jadi dibaca Setiap Sholat Maghrib Atau setelah Selesai Sholat Isa Itu Dilakukan Selama 40 hari Berturut-turut Tempat terputus Insya Allah Dengan mengamalkan Surat ini Selain sahabat Teman-teman Mendapatkan Pahala ya Tentunya Karena membaca Al-Quran juga Diberikan oleh Allah SWT Masalah Perubah Pahala Perhur Selain Mendapatkan Pahala Insya Allah Sahabat Allah Mudahkan Dalam segala Ikhtiar Allah Mudahkan Dalam segala Bentuk Masalah Allah Mudahkan Dalam segala Bentuk Ikhtiar Juga Allah Mudahkan Dalam setiap Kesulitan Tentunya Sahabat Disini Hasburi Ikhtiar Teman-teman Juga Ikhtiar Dan ini Menjadi Pendorong Jadi Amalan ini Menjadi Pendorong Buat Sahabat Untuk Jembatan Menuju Kemudahan Insya Allah Mari kita Amalkan Dan Kalau sudah Ada yang Mengamalkan Sahabat Ditunggu Komentarnya Mudah-mudahan Ada kabar Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih